Kalau kita tanya, siapa yang paling memenuhi kebutuhan pokok hidup kita? Tumbuhan. Kenapa selama ini kita semena-mena kepada tumbuhan? Melihat pohon besar kemudian dituduh, wah ini tempatnya para makhluk halus tebang saja. Inilah yang pemahaman orang mengerti sejati ningurip. Sekarang orang memahami tentang pohon saja, kadang masih gagal. Nah, kadang kalau kemudian kita mencermati itu, ternyata tidak hanya agama saja yang radikal. Terkadang aliran penghayat, kepercayaan, kejauhan pun juga tidak sedikit pula yang radikal. Maksud saya, sepokoknya tidak ganku, itu kurang tepat. Nah, model seperti itu, gimana sebenarnya? Ya, memang itu sesuatu yang sangat melekat di dalam kehidupan setiap manusia. Itu awalnya adalah, kalau Panjendengan pernah belajar tentang psikologi Sigmund Freud, ada yang namanya, It Ego Super Ego. It Ego Super Ego. Kita bicara soal ego. Ego, akhirnya kalau lebih dominan atau paling dominan ego di dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang egois. Egoisme inilah asal mula dari kesombongan. Asal mula dari keangkuan. Asal mula dari mental triji. Mental triji? Iya. Itu kan dasarnya semua itu, Mas. Akhirnya merasa jumlah, merasa paling benar, merasa paling sakti, merasa paling semuanya. Iya. Jadi, sifat seperti itu sebenarnya sangat melekat di dalam masing-masing pribadi orang. Ngikisnya gimana? Kalau cara nikisnya, kalau saya itu sangat sederhana. Kita itu selama hidup tidak pernah akan selesai untuk sekolah atau untuk belajar. Dan saya itu, jangan sampai, jangan pernah merasa menjadi guru. Karena kalau usaha merasa menjadi guru, jadi wong keminter, Mas. Dan nanti sudah males belajar dan gengsi kalau mau belajar. Saya belajar dengan jenengan, saya mau banget jadi murid Mas Hindra. Saya mau banget jadi murid Mas Harif. Karena apa? Semua titah urib itulah guru saya. Semua isi alam semesta itulah guru saya. Termasuk lelembut, termasuk kewan, tumbuhan, itu guru saya. Ketika saya pernah ditanya, siapa guru saya, oke saya akan tunjukkan sosok guru saya, salah satunya nanti akan saya tunjukkan. Dan saya waktu itu membuat konten tentang Antakapura, disitu ada pohon besar sekali, saya tunjukkan inilah salah satu guru saya. Pohon yang besar ini salah satu yang menjadi guru saya. Kenapa saya memilih salah satu guru, mursit saya itu pohon, ya itu saya anggap pohon besar itu mursit yang paling jujur. Tidak mau bohong, tidak pernah bohong. Kalau kita belajar pada manusia, bisa saja bohong, bisa saja tercampur oleh halu. Iya, kan? Karena egoisme itu nanti, supaya lebih keren, supaya lebih kelihatan dominan dan segalanya, itu kasih saja bumbu halusinasi. Akan menarik sekali buat generasi sekarang, kan? Tapi saya kadang ngeri melihatnya, kasihan. Nah itu kenapa kalau panjang dengan tanya, kenapa saya memilih pohon itu menjadi guru? Kalau saya tanya ganti ke Mas Hindra, Mas Hindra kalau saya minta pohon menjadi guru, Mas Hindra, jawabannya pribun. Kalau? Mas Hindra, ini ada pohon besar, jadikan dia guru. Oh, manut saya? Manut. Pelajaran apa yang akan diambil dari sosok pohon? Pohon itu yang jelas dia tidak punya kepentingan. Dia tidak pernah berhenti untuk menjadi peneduh bagi siapapun tanpa memandang ras suku galangan, golongan apapun. Dia apa-apa kan ya enggak bales. Pokoknya tahunya memberi kepermanfaatan saja. Tulus ya? Tulus ya? Tulus ya? Tunggu, kamu mau? Nah, ini saya kan saat ini Mas Hindra saya jadikan guru, ya. Dengan memamparkan pandangan Mas Hindra terhadap sosok pohon itu. Ini sudah menjadi pelajaran buat kita semua, ya enggak Mas? Nah, ini saya kasih contoh. Makanya saya tidak pernah terbatas saya belajar dengan siapa. Kalau Pak Anjenengan semua berpikir Mas Hindra ini interviewer, keliru. Ini malam ini sudah saya tunjukkan bahwa Mas Hindra ini adalah seorang guru. Ya kan? Tadi barusan mengulas pohon itu bagus sekali itu. Kalau kita jabarkan lebih luas, Mas. Pohon itu antara memberi dan minta lebih besar mana? Memberi? Memberi, kan? Iya. Bisa dibilang pohon itu memberinya itu 90% dan mintanya hanya 10%. Enggak lah, Mas. Mari kita urai, Mas. Kalau masih ragu. Daun yang menggunakan daun pohon besar itu siapa? Panasya. Semua macam binatang. Serangga. Betul, betul, betul. Semua macam hewan. Itu artinya bermanfaat untuk banyak sekali kehidupan. Terus kemudian manusia memanfaatkan juga. Siapa nggak golek ramban, makani wadus, ya kan? Ya kan? Berteduh. Berteduh. Belum lagi faktor yang paling esensial, yang paling penting dari sosok pohon itu adalah menghasilkan oksigen. Itu oksigen itu modal. Iya, betul. Buat semua kehidupan. Buat semua kehidupan. Inilah yang pemahaman orang mengerti sejati nengurib. Sekarang orang memahami tentang pohon saja, kadang masih gagal. Mau saya jabarkan lebih dalam lagi, mas, biar terkesima dengan sosok pohon. Akar pohon yang menghunjam ke dalam tanah itu mengikat air, ya. Menyimpan air. Maka semakin banyak pohon, pada saat musim hujan, dia akan lebih mampu tanah ini untuk menampung air. Kalau sebaliknya yang terjadi, pohon semakin sedikit, semakin berkurang, yang ada pohon-pohon kecil karena sisa-sisa ditebang. Tanah kesulitan menyimpan air. Kalaupun ada tanah yang mampu menyimpan air, air itu nanti cepat loss. Cepat kering tanahnya. Jadi ketika musim hujan selesai, baru musim mareng pergantian ke musim kemarau. Kering. Sudah kering. Sulitan mencari sumber air. Tidak ada hujan dalam waktu seminggu saja, rasanya kita melihat permukaan tanah itu sudah kering. Gersang. Jembatan. Itu karena fungsi dari pohon untuk mengikat air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Itu sudah hilang. Padahal air yang di dalam tanah, pada sejaman dulu, waktu saya masih kecil ya, mas, ya. Musim kemarau dan musim penghujan, kondisi alam itu hampir sama. Hanya bedanya banyak hujan dan sedikit hujan. Tapi air masih berlimpah di mana-mana. Kedung durung hilang kumarani. Kali durung hilang kedungi, Belumbang isih berlimpah, okeh banyuneh okeh iwae. Tapi sekarang, jangankan kok musim kemarau sudah 2-3 bulan pada Agustus September. Sekarang baru enggak hujan 2 minggu itu sudah kering. Nah, itulah kalau manusia gagal berguru kepada sosok pohon. Akhirnya semena-mena dan membasmi pohon itu. Padahal pohon itu merupakan sumber kehidupan. Penumpang kehidupan kita. Makanya di Bali, pohon itu dibalut dengan kain. Hitam putih sebagai zinjang prinsipnya. Tulak balak. Tulak kesengsaraan dan penderitaan. Adanya pohon. Pohon dibalut sedemikian rupa, diselimuti, bahkan menganggap pohon itu sebagai makhluk hidup yang perlu dihormati sampai kemudian disembah. Sekarang keliru enggak orang menyembah pohon? Enggak. Enggak kan? Enggak. Karena memahami bahwa hidup manusia ini tergantung oleh tumbuhan. Ketika manusia membasmi tumbuhan, dia berarti membasmi dirinya sendiri. Ngeri sih? Enggak. Jadi pohon itu bagian daripada eksistensi Tuhan itu sendiri. Betul. Dalam Tawesmo, ya, filsafat Tawesmo itu Tuhan itu seperti yang memancarkan sinar. Tuhan itu sumber cahayanya, pancaran Tuhan itu adalah kekuasanya, itu adalah wujud Tuhan. Dalam bentuk seluruh makhluk yang ada. Bahkan dalam diri manusia pun ada wujud Tuhan. Yaitu, Aku duduk romodongso. Aku duduk romodongso kalau menurut Kiagen Suryawmentaram yang rumahnya di belakang situ. Aku duduk romodongso itulah ingsun sejati. Yaitulah wujud Tuhan dalam diri atau bisa disebut dengan istilah lain yang lebih familiar sebagai sukmo sejati atau guru sejati. Yaitulah Tuhan yang ada di dalam diri. Maka kita sebut roh mikrokosmos, roh jagad alit, sedangkan Tuhan roh jagad agung, roh makrokosmos. Sambung paham sih? Sukmo sejati itu supaya kemudian kita langsung dibimbing langsung oleh sukmo sejati atau guru sejati itu supaya terkadang kan kita pontang-pating cari guru sana, guru sini gitu. Belum ketemu yang namanya sukmo sejati. Treatment atau langkahnya sebagai spiritualis pemula apa romo? Jadi ingatan, kadang banyak pertanyaan, bagaimana cara bertemu guru sejati? Guru sejati itu apa toh? Ya kalau saya umpamakan begini, kalau Mas Hindra suatu ketika bertemu dengan Mas Hindra, persis, itulah penampaan guru sejati. Cuma sayangnya yang seperti itu tidak bisa di ritual Mas. Kalau ada yang bilang itu bisa di ritual, itu ya teori saja. Boleh orang bicara, itu ada tata cara ritual bertemu guru. Karena guru sejati bukan kita pribadi yang ngatur, tetapi ya guru sejati itu sendiri yang mengatur. Jadi ketika manusia itu bertemu guru sejatinya, dalam tanda kurung itu pasti dalam keadaan tidak sengaja. Pasti dalam tidak sengaja, pasti dalam keadaan darurat, pasti dalam keadaan yang sangat urgent. layaknya Bimo itu tadi ya? Betul. Sip. Sakat. Jadi mau di ritual dengan sesasi, dengan cara rapal malu, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, Mas. Kalau ada ngotot itu bisa. Aduh. Bocok-bocok tak ada. Tergantung beliau berkendah sama enggak gitu ya? Karena yang meritual itu istilahnya gini, itu sama saja umat meritual Tuhan. Iya enggak? Ya kita kan bicara Tuhan di dalam diri. Guru sejati. Masa muridnya meritual guru besarnya? Iya, iya, iya. Waduh, ini mulai faham semuanya sekarang. Iya. Iya. Sampai jumpa.